selamat menikmati kepada kamu dari awal minggu bulan Juni atau di bulan-bulan berikut kamu startnya dari bulan Juni untuk kalian yang sudah melewati tahap ini tahap yang akan saya baca saya ucapkan selamat biarlah waktuku habis dalam perantian ini oke disini sudah ada 10 kartu ya at the bottom of the decknya ada The Moon kartu pertama ada Six of Wands nanti dua adalah Seven of Wands nanti tiga ada Two of Pentacles kemudian ada Six of Swords kemudian ada The Magician Ten of Swords The Hero Pen kemudian ada Seven of Swords ada Page of Cups dan Page of Swords berapa dari kalian sorry the bottom of the decknya ada The Moon saya tidak tampilkan the bottom of the decknya karena memang dalam pembacaan saya hanya menampilkan 10 kartu bottom of the decknya hanya untuk pelengkap ya namun pentingnya untuk melengkapi pembacaan saya oke di Six of Wands beberapa dari kalian sudah meninggalkan masa sulit ya mungkin di bulan Mei ini kalian sedang dihadapkan oleh berbagai kompetisi atau persaingan di tempat kerja kamu atau di lawan usaha kamu namun kamu sudah melewati itu khususnya di bulan Juni ini atau kalau kamu yang sedang dilalui dihadapkan dengan masalah dalam pekerjaan atau bisnis di bulan Juni ini kamu akan keluar dari situ ya keluar dari situ fase itu kemudian kamu akan memenangkan ya kamu akan berhasil disini kamu akan menemukan titik terang atau kesuksesan kamu ya ya kamu sudah lelah berjuang jadi kamu pantas mendapatkan hasil yang baik dan kedudukan yang lebih stabil ya karena disini ada seven of ones kamu sudah lelah berjuang kamu sudah berjuang keras disini jadi two of pentacles ya kamu tidak khawatir lagi terhadap penurunan ya kerizikian kamu karena kamu tahu bahwa ini akan timbal balik ya tetap akan berputar ya dan tidak pernah putus kamu tetap stabil dalam kondisi apapun mau ada penurunan kek atau ada kemajuan kek kamu tetap berusaha seimbang menguasai mengontrol diri kamu agar tetap apa ya tetap berada di posisi yang baik ya kemudian beberapa dari kalian mungkin akan membuat rencana ya rezeki kalian yang stabil ini beberapa dari kalian mungkin ada kesempatan untuk jalan-jalan gitu ya mungkin sekedar melepas stress kamu selama ini yang sudah bekerja ya terlalu fokus kepada pekerjaan kemudian mungkin yang beberapa dari kalian tidak diizinkan mudik ya ini kesempatan kamu untuk bisa traveling atau berlibur dan bersantai sejenak untuk menghilangkan kebenatan kamu ya kemudian ketika kamu kembali ya kamu akan menjadi spirit semangat kamu mulai bangkit lagi ya sepertinya pemikiran kamu sudah mulai kamu remajakan lagi setelah kamu pergi bersinang-sinang dengan keluarga ya atau kamu apa ya traveling atau kamu merasa bebas atau kamu bisa berkunjung kepada keluarga kamu ya yang jauh kamu memiliki kesempatan untuk itu ya disini kamu sepertinya kamu mendapatkan dari hasil perjalanan kamu tadi ini masa-masa liburan atau masa-masa kamu mencucu atau kamu kamu kembali dengan diri kamu yang lebih kreatif kamu sudah mulai paham bahwa ternyata bakat saya disini loh ya dan ketika kamu kembali ya kamu akan siap ya menerima hasil kerja kamu karena ada ya ada ternyata sama ini bakat-bakat kamu atau kreatifitas kamu untuk sebuah perusahaan atau dalam bisnis kamu akan membuat diri kamu menjadi perhatian ya dari atasan kamu atau dari kandakan kerja kamu ya karena mereka mengakui kelihatan kamu ya ternyata kalaupun ada yang menyimpulkan dengan kamu mereka akan merugih sendiri ya disini ada jadi ten of sword cobalah rajin minum air ya konsumsi vitamin makan yang teratur karena kesibukan kamu atau perjalanan kamu dalam menikmati masa-masa ribuan ya kamu mungkin kecapean ya jadi cobalah memulihkan diri kamu tubuh kamu perhatikan kondisi tubuh kamu juga jika kamu sehat kamu mampu berpikir jernih dan mampu beraktifitas ya karena disini ada ten of sword kemudian mungkin beberapa dari kalian akan mengalami apa ya menghadapi problem yang membuat kalian berbeda pendapat dengan seseorang di tempat kerja kamu atau di tempat usaha kamu mungkin kamu dengan bawahan kamu ya namun kebijaksanaan kamu membuat kamu akhirnya lebih dihargai oleh orang-orang yang berkompetisi dengan kalian ya atau pesan-pesan kalian disini mau tidak mau mereka harus banyak mereka akan datang meminta pendapat kamu ya mungkin kamu lebih berpengalaman ya kamu sudah melewati masa-masa yang sudah pernah yang saat ini mereka hadapi ya jadi beberapa orang kalian akan menjadi penonton dalam masalah orang lain kamu menjadi pemberi solusi untuk menjadi mencarikan suasana hati orang dan membangkitkan orang dengan motivasi-motivasi kamu ya kamu dibutuhkan beberapa orang beberapa dari kalian akan kedatangan orang yang ingin meminta petunjuk dari kamu ya dan kemudian ada Stephen Oswald ya beberapa orang mungkin meragukan pendapat kamu kamu harus tetap tenang ya menguasai kondisi seperti ini ya dan ini membuat kamu sedikit terbebani karena kamu merasa apa yang kamu sampaikan itu mungkin kurang kurang baik ya sehingga tidak memuaskan untuk mereka yang bertanya atau meminta solusi dari kamu ya sehingga kamu merasa mungkin saya lebih harus merubah cara cara saya atau secara penyampaian saya supaya bisa memberikan motivasi yang lebih membangun lagi ya kemudian kemudian kedewasaan kamu kebijaksanaan kamu ini membuat banyak yang semakin terpikat dengan kamu tertarik dengan kamu ya senang dengan kamu bahkan banyak yang suka mungkin mungkin ada orang yang teman kerja kamu yang mungkin akan ya istilahnya mencari muka gitu ya karena atau mereka peduli ya jika kamu capek gitu ada yang menawarkan sejangkir kopi gitu mungkin sejangkir teh gitu ya karena mereka menghargai diri kamu ya kebijaksanaan kamu ya menghargai gerongan atau dukungan-dukungan semangat kamu dari kamu ya kemudian kamu merasa kamu akan merasa bahwa memberi yang membagikan ilmu ya kepada orang yang mau memanfaatkan ilmu itu dengan baik adalah kepuasan buat kamu ya satu kebahagiaan dan disini kamu semakin semangat untuk mengembangkan diri kamu lagi ya berinovasi ya untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi ya untuk tetap menjadi motivator atau penonton yang baik untuk harikan dengan kamu kamu dibutuhkan untuk mencari penonton ya kamu dihargai disini ya selain kamu mendapatkan keuangan yang stabil ya kamu juga bijaksana kamu bisa menguasai diri ya keadaan kamu mungkin dalam berbicara atau memberikan pendapat atau menjadi seorang pemimpin ya membawa kamu kepada satu penghargaan ya yang pantas segitu semangat kamu meningkat disini di bulan junia kemudian di demun beberapa orang mungkin kurang senang dengan kemajuan kamu ini ya namun apa ya kata kata pepatah anjing yang gongong papilla berlalu tetaplah fokus kepada pekerjaan kamu jangan hiraukan mereka kemudian cobalah untuk tetap bijaksana kepada orang-orang ini ya orang-orang yang sirik ya tetaplah memberikan cahaya ya tetaplah hangat diharapkan mereka karena dan hindari sikap dingin kamu ya hindari orang-orang yang negatif ya karena jangan sampai keteribatan kamu dalam apa ya sikap mereka membuat kamu jatuh posisi gitu kiwi bawaan kamu menjadi menurun kemudian jadi didemun ini saya melihat disini kamu perlu membahagiakan orang-orang terlihat kamu terutama orang-orang kamu ya ibu kamu masih hidup atau masih ada kesempatan kamu untuk memberikan dia sesuatu hadiah atau ya memberikan sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya gitu ya jangan lupa berbagi membuka sebagian rezeki kamu untuk ya namanya orang tua ya walaupun mereka tidak minta kalau kita kasih mereka akan sangat senang bahkan ada orang tua itu yang walaupun dikasih mereka akan memberi kembali karena kesesan mereka yang tidak bisa kita balas hanya dengan materi atau dengan kebaikan-kebaikan kita sebesar apapun ya jadi kamu akan semakin sukses jika kamu tingkatkan kepiliran kamu kepada orang tua kamu saudara-saudara kamu bahagiakan mereka maka doa-doa mereka akan menembus langit ya terutama orang tua kalian apa gunanya kalian berbagi dengan orang lain memotivasi orang lain ya berbagi kepada anak yatim tetapi orang tua kamu sendiri kamu kurang memperhatikan ya itu maka itu akan percuma ya tidak ada yang percuma tetapi nilainya akan lebih perfect jika kamu mendahulukan membahagiakan orang-orang terdekat kamu dahulu sebelum kamu keluar membahagiakan orang lain oke salam sukses buat kamu Virgo ya kamu adalah beberapa dari kalian adalah tulang punggungnya yang kamu menjadi tulang punggungkan keluarga kamu ya tuntunlah saudara-saudara kamu ya adik-adik kamu ya kakak kamu mungkin yang mungkin lebih cahilis dari kamu ya berikan lihat dia masukkan sepatah dua kata yang bisa membuat dia bersemangat ya karena mungkin dia kurang mendengar motivasi ketika kamu keluarkan kata-kata sepatah dua kata mungkin dia bisa termotivasi ya bahagiakan orang tua yang masih ada ya biarpun sedikit cobalah memberikan dia sesuatu yang ya mungkin hanya apa dalam jumlah kecil namun hasil kerja kamu itu akan ketika sampai ke tengahnya ketika kamu memberikan sedikit saja dia akan merasa sangat bersyukur ya orang tua kamu akan sangat bersyukur kedua tangannya pasti akan mendoakan kamu agar selalu sukses ya dan doa orang tua itu jangan disipilakan doa mereka akan menembus langit maka pasti menembus langit ya maka jangan siasakan waktu kamu untuk membahagiakan orang tua ya oke semoga ini menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh